Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi usai melakukan pendistribusian surat suara pemilu 2024 dengan disaksikan segenap forkopim dan setempat melakukan pemusnahan dengan cara membakar ribuan surat suara yang rusak. Usai melakukan pelepasan logistik surat suara pemilu 2024 pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi dengan disaksikan sejumlah forkopim dan Moro Jambi melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dengan cara dibakar. Tidak hanya surat suara rusak akibat terkoyak atau robek, kondisi warna yang buram dan tidak jelas. Selain itu terdapat sekitar 1.600 surat suara pemilihan anggota DPD RI Provinsi Lampung yang salah pengiriman ke wilayah Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Ketua KPUD Moro Jambi Al-Mutakin untuk kerincian jumlah surat suara rusak untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden sebanyak 58 lembar. Surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI sebanyak 347 lembar. Surat suara anggota DPD RI ada sekitar 304 lembar. Surat suara DPRD Provinsi 676 lembar. Serta surat suara untuk DPRD Kabupaten ada sekitar 306 lembar. Diketahui hingga saat ini, pihak KPU Moro Jambi terus melakukan pendistribusian surat suara pemilu, baik melalui darat maupun jalur sungai, yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!